The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian, STAR, Bina Warga GKI Shalom teman-teman, dari yang kecil hari ini tentang kelemahanku bukanlah halangan Dari keluaran 3, ayat 10-12 Mari kita lihat video ini Moses said to the Lord, pardon your servant Lord, I have never been eloquent, neither in the past, nor since you have spoken to your servant I am slow speech and tongue, but Moses said, pardon your servant Lord Please send someone else Then the Lord's anger burned against Moses and he said, what about your brother Aaron the Levite? I know he can speak well, he is already on his way to meet you and he will be glad to see you He will speak to the people for you and it will be as if he were your mouth and as if you were God to him Salah satu peristiwa besar dalam kehidupan Musa ialah perjumpaannya dengan Allah di dalam semak duri yang berapi Ketika Allah memanggil Musa untuk menjadi penyelamat umatnya Meskipun ia beralasan dan bahkan meminta Allah mengutus orang lain Pada akhirnya Musa menaati Allah Allah berjanji mengutus Harun saudara Musa menemaninya Musa dan saudaranya Harun mendatangi Firaun dalam nama Allah dan meminta supaya bangsa Israel keluar dari Mesir Dibebaskan dari perbudakan supaya dapat menyembah Allah Seperti Musa kita semua punya kelemahan Kadang kita meragukan kemampuan diri kita dan merasa tidak bisa Renungan hari ini menegaskan bahwa segala kelemahan dan keterbatasan pribadi kita bukanlah halangan untuk melayani Tuhan dan sesama Selagi kita bersedia diutus oleh Allah untuk melayani sesama Tuhan pasti menguatkan, memperlengkapi, dan memampukan Tuhan punya rencana Tuhan sudah memilih Kita hanya harus taat dan percaya pada kehendak Tuhan Apa kelemahan kita? Tidak pandai matematika? Kita bisa melayani di bidang komunikasi Tidak pandai bicara? Kita bisa melayani di bidang menulis Tidak pandai menyanyi? Kita bisa main musik atau menjadi bagian yang menyiapkan lagu Belum bisa bercerita firman Tuhan di sekolah minggu? Kita bisa menjadi pendamping yang memperhatikan anak-anak dan mencatat kehadiran Tidak jago dalam organisasi? Kita bisa menjadi anggota yang setia Tidak suka menjadi perhatian orang? Kita bisa menjadi pendoa, bagian dekorasi, atau multimedia Atau kita tetap bisa mencoba di bidang yang kita tidak terlalu mahir Dan tetap bisa menjadi berkat di saat diperlukan jika Tuhan menghendakinya Tuhan pasti menaruh talenta dalam diri kita Dan kita pasti bisa melayani karena Tuhan akan memampukan sesuai dengan bagian kita Atau kita tetap bisa melayani di bidang yang kita tidak terlalu bisa Jika diperlukan karena tidak harus menjadi sempurna untuk bisa melayani Terutama jika Tuhan yang sudah memilih dan mengutus kita Berikan saja yang terbaik yang kita bisa dan tetap melayani Ayat hafalan kita dari 2 Korintus 12 ayat 9 Cukuplah kasih karuniaku bagimu Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna Mari kita berdoa Bapak di surga Pakailah kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan Meskipun kami masih kecil dan banyak kekurangan Mampukan kami untuk menjalani panggilan kami sebagai orang Kristen Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saya mau melayani Tuhan dan sesama Walaupun saya punya kelemahan Sampai jumpa lagi teman-teman Tuhan Yesus memberkati I stand alone on the word of God The B-I-D-L-E